Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya disini Ahmad Fakih B.H. Salah satu konsultan Klinik Denatur Indonesia CV Denatur Indonesia Berkomitmen untuk menjadi Perusahaan terkemuka dengan produk Herbal yang berkualitas Sehingga CV Denatur Indonesia Selalu berinovasi Untuk menciptakan produk-produk Herbal yang berhasil, aman Serta bermanfaat bagi masyarakat Pada video kali ini Disini Saya akan menjelaskan Mengenai macam-macam Pengobatan penyakit Kutil Kelamin pada Pria dan juga wanita Terdapat Macam-macam pengobatan Kutil Kelamin di Kedokteran Berikut ini prosedur bedah Untuk Kutil Kelamin Melibuti Yang pertama Pengobatan Kutil Kelamin Eksisi Dalam metode ini Kutil akan dipotong Dan dibuang Menggunakan pisau bedah Prosedur ini Umumnya menimbulkan Efek samping Berupa nyeri Yang timbul setelah bedah Dan Yang kedua Elektro Elektro Kutil Kelamin Atau Dikenal juga dengan bedah Listrik Metode bedah yang menggunakan Listrik untuk membuang jaringan Abnormal Termasuk Kutil Kelamin Metode ini Juga dapat digunakan Untuk menghentikan Pendarahan Setelah operasi Dan menjaga infeksi Kemudian Kutil Kelamin Kutil Kelamin Dapat dihilangkan Dengan Metode ini Yaitu Prosedur Yang menggunakan Nitrogen Cair Dengan suhu Minus 195 derajat Kutil Kelamin Cukup efektif Untuk menghilangkan Kutil Berukuran kecil Namun Bila ukuran kutil Kelamin Cukup besar Dokter Akan menjalankan Pengobatan Dengan metode ini Berulang-ulang Kemudian Dengan Bedah laser Bedah laser Umumnya Digunakan Untuk mengangkat Kutil Yang sulit Dihilangkan Dengan Prosedur Lainnya Dalam Prosedur Ini Laser Digunakan Untuk Menghancurkan Pembulu Darah Di dalam Kutil Sehingga Kutil Mati Dan Dapat Diangkat Laser Juga Digunakan Untuk Membunuh Virus Penyebab Kutil Bedah laser Dapat Digunakan Untuk Menghancurkan Kutil Yang sulit Dicapai Misalnya Diuretra Yang membawa Urin Dari Kandung Kemih Keluar Tubuh Efek Samping Yang timbul Akibat Bedah laser Bisa Berupa Terbentuknya Jaringan Parut Di area Yang Dibedah Perlu Dian Ingat Jangan Merokok Selama Menjalani Pengobatan Kutil Kelamin Beberapa Peneliti Penderita Yang Tidak Merokok Pasien Juga Disarankan Tidak Menggunakan Losion Atau Sabun Mandi Yang Mengandung Parfum Karena Dapat Menyebabkan Iritasi Pada Kulit Nah Selain Itu Tunda Hubungan Seks Atau Kenakan Kondom Saat Berhubungan Seks Untuk Menghindari Kambuhnya Maupun Parahnya Penyakit Kutil Kelamin Kulit Kulit Kulit